Intro Selamat datang kembali di channel Borneo Trader Di video kali ini saya Kemal Risa Untuk saham-saham dari sektor Komoditas saham-saham CPO Yang pertama TAPG, kedua DSNG Ketiga BPT, keempat Getsco Kelima Lship, ke enam AALI Ketujuh SSMS, ke delapan SIM Dan terakhir IPPE Langsung saja kesan pertama ada TAPG Yang ditutup terkoreksi 0,74% Ke harga 670 Kalau dia transaksi asing, net sell Kalau dia pokor semarinya TAPG ada distribusi Langsung saja ke technicalnya Tapi sebelum ke technical mau lihat dulu Harga CPO, harga CPO masih konsol ya Ya masih oke ya Volume juga meningkat setelah dia tembus Rp4.000 dan konsol itu biasa Yang penting jangan turun dari Rp4.000 Tinggal tunggu tembus lagi Rp4.400 Ini bagus harga komoditas CPO Dan ini ada candle doji dan dikonfirmasi Dan volume meningkat ya Jadi kalau tembus Senin Rp4.400 itu bagus Untuk harga komoditas CPO Kalau dilihat technical TAPG TAPG memang ada distribusi ya Jadi TAPG kondisi seperti ini masih oke nih Memang MACD-nya ke bawah ya Dan kelihatan net for and buy juga ada buangan Kalau dilihat frekuensi analisernya Biasanya volume meningkat dan doji Dan ini support ya 6.70, 6.80 itu support Ini harusnya dijaga nih oleh TAPG nih Dari semenjak September 2022 Ini saya menggunakan stockbit Untuk analisanya yang lengkap ya Jadi Bapak Ibu kalau tertarik Bisa klik link yang ada di deskripsi Untuk join daftar stockbit Dan indikator stockbit juga lengkap Ada frekuensi analisa Net for and buy sell MACD Dan ada bandar detector Jadi bisa di Bapak Ibu gunakan Untuk scalping juga bisa Ada time frame 5 menit Tapi saya biasanya pakai daily aja ya Untuk swing Kalau yang scalping ya Kalau mau join di kelas scalping Borneo trader nanti diajarin tuh Gimana caranya Nah jadi seperti ini Untuk TAPG tinggal tembus nih ya Resistennya 7 berapa nih 7.60, 7.50 itulah Tembus itu siap-siap uptrend ya Ini dia lagi sabar aja nih Nunggu tembus atau titik aman pertama nih 7.30 tembus nih oke nih Untuk TAPG ya Jadi masih oke gak TAPG Masih oke nih Kalau dilihat dari candle weeklynya Volume mulai meningkat Dari 4 minggu yang lalu Ya ini masih oke Tinggal tunggu konfirmasi Tembus 700 7.10 tuh siap-siap uptrend Untuk TAPG Seperti itu Untuk TAPG Langsung saja ke samp selanjutnya Ada DSNG yang ditutup di harga 600 Sama harga penutupan hari sebelumnya Kalau dilihat transaksi asing Net buy Ini juga ada akumulasi ya Kalau dilihat bokor sama rinyat DSNG ada akumulasi Langsung saja kata technicalnya Start technical DSNG juga bagus Dan kelihatannya juga ada akumulasi ya Dari BB Dan Kalau dilihat ya Support kuatnya 5.50 Cuma terlalu jauh Kalau Bapak Ibu kasih toleransi Sampai bahwa Common gap Ada ditinggal Dan dia rally Ya sama ya Seperti Antam juga ada Common gap ya Semoga aja Antam rally juga ya Tembus tuh 2.200 Kalau support minor Ada di 600 Sampai 5.90 Jebol itu yaudah Tinggalin Untuk DSNG Trendnya masih akan ke atas Kalau dilihat bandar detector Big akumulasi Selama hari Jumat Jadi ada akumulasi Kelihatan Asing juga Net buy Terus saat Asing buang Juga volumenya kecil nih ya Nih kecil Kecil Terus Dan Net buynya juga besar Dan lihat Frekuensi analisernya juga Signifikan meningkat Volume juga meningkat Nih arahnya up Trend Kalau diting candle Wakingnya Hammer terbalik Agak rawan ya Kalau jebol 5.80 Itu bisa ke 5.50 dulu Tapi kalau dia mau rejection Harusnya Hijau langsung Untuk Dailynya ya tembus 6.20 Untuk DSNG Masih oke DSNG Cuman harganya yang kurang oke Kalau mau beli Kalau terus Mepet boleh Atau cut loss Di bawah 5.50 boleh Sekitar 10% Dengan target Kalau ini jalan Minimal 700 Resisten yang akan Dituji oleh DSNG Jadi oke Nggak SMG Harusnya oke DSNG ya Nggak pasti Di bawah kan Mending beli dulu Dari sekarang Atau pakai TG Average down Ya nominal Presentasenya kecil Kalau stop loss Tapi nominalnya Yang besar Kalau pakai Average down Harusnya ya 5.50 Toleransinya Jebol itu Ya udah gagal Harusnya ini kan Udah naik tinggi Ya swing low Ya maksimal 5.60 Itu aja 5.50 Itu keterlaluan Menurut saya Layak Kalau dia mau Naik lebih tinggi Jadi seperti itu Untuk DSNG Langsung saja Kesem selanjutnya Ada BWPT Yang ditutup Di harga 69 Sama harga penutupan Hari sebelumnya Kalau dia transaksi asing Nggak ada jual beli Kalau dia broker semaninya BWPT Ada akumulasi Langsung saja Ke technical Secara technical BWPT ini Kalau dari Asingnya ini Nggak bisa dilihat Ya karena dia Lebih ke retail Atau broker Broker rokal Jadi asing Nggak tertarik Sepertinya Kalau dilihat Frekuensi analisarnya Juga bagus nih Cuman sayangnya Dia nggak mampu Tembus 70 71 Itu ya Itu bisa jadi Resisten Kalau dari bandar Detektornya Ya netral Cuman nih Bagus nih Dia mau bentuk Higher low Supportnya memang Agak jauh Agak atas Sudah nih Supportnya ada di 6665 Itu ya 64 tuh harusnya Pertimbangkan stop loss 63 jebol Atau nekat aja nih Stop loss 67 juga bisa ya Nekat aja 2 tik turun Cut loss Ya 67 Kalau mau bagus ya Harus langsung hijau Senin apalagi dia Koreksinya 3 hari berturut-turut Dengan pom kecil Tinggal tembus 70 itu bagus Untuk BWPT Minggu ini Seperti itu Untuk BWPT Langsung saja Kesam selanjutnya Ada Getsco Yang ditutup terkoreksi 0,84% Ke harga 118 Kalau dilihat Transaksi asing Itu malah net buy Kalau dia Focus smartnya Getsco Ada sedikit Distribusi Langsung saja Ke technicalnya Certain technical Getsco Kalau dilihat Bandar Retrektor Distribusi Tapi kelihatan Frekuensi analisernya Meningkat Pas dia lagi di bawah Pakai 119 Ini boleh 115 support minor Support kuatnya 110 Tapi ya Mending stop loss saja Kalau dia jebol 115 ini Targetnya 130 Untuk Getsco Menarik nih Di bottom Dan kita lihat saja 1-2 hari ke depan Tembus Tidak 130 Kalau tembus Siapa-siapa Coba uptrend juga Untuk Getsco Seperti itu Untuk Getsco Langsung saja Kesam selanjutnya Ada Lship Yang ditutup Menguat 1,36% Ke harga 1110 Kalau dia Transaksi asing Net sell Kalau dia Buka Consumernya Lship Didistribusi Langsung saja Ke technical Lship Juga masih Bagus Dia lagi Konsol Masih oke Targetnya Masih sama Semoga Minggu ini Bisa tembus 1200 Kalau 1200 Tembus Bisa mencoba Uptrend Dia mengakhiri Masa downtrendnya Semenjak Agustus 2022 Itu kalau ditembus Siap-siap Uptrend Targetnya Bahkan 1280 1300 Sangat berpeluang Sam-sam komoditas Untuk naik Ini bottom Bisa nekat beli Aja Lship Kalau mau Stop loss Di bawah 1080 1090 Sesuaikan MSCD-nya Mengarah ke atas Memang boleh menyempit Tapi masih oke Kelihatan frekuensi Analisernya Netporensel Kalau di bandar Direktor Netral Berarti Biasa saja Hari Jumat Jadi Tinggal lihat Senin Senin kalau hijau Bagus Apalagi tembus 1160 Berarti harus naik 5% Agak berat Atau 1140 Dia naik Situ Udah bagus Lship Nutup Penuh candle Hari Kamis Ini Yang merah Dalam Seperti itu Untuk Lship Langsung saja Kesam selanjutnya Ada Aali Yang ditutup Di harga 8.375 Menguat 2,13% Kalau di atas Saksiat Sink Net Sell Kalau di atas Pocosimari Aali Hampir sama Antara Akumulasi Dan Distribusi Langsung saja Ke technical Alih Kelihatan Ada Normal Akumulasi Small Akumulasi Dan Dia jebol 8.400 Dan Kondisi Seperti ini Kelihatannya Ada pulang Untuk coba Naik lagi Tinggal Senin Kalau tembus 8.450 Siap-siap Ke atas Ini masih sama Trading plan saya Kalau beli di 4.800 Itu Jualnya di 8.150 8.125 Itu saja Dan Belum kena ya Dia hijau Kalau mau kasih toleransi Untuk swing Bisa menggunakan Selanjutnya Selanjutnya Ada SSMS Yang ditutup Di harga 1.420 Menguat 0.7% Kalau dia Transaksi Asing Net Sell Kalau Jadi Bukan Samarnya SSMS Ada Hampir sama Antara Akumulasi Dan Distribusi Langsung saja Teknik 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 SSMS Setelah ARB Terus Ditarik Naik lagi Dari 1.340 Dan Dia tetap Bertahan Di 1.400 Kondisi Seperti ini Kalau menurut Saya sih Lebih ke White NC Aja dulu Karena Ini Samrepo Muncul lagi Volume Volume Besar Transaksinya Dan Kalau Mau beli Kalian Dekat-dekat Support saja 1.320 1.300 Itu Area ini Jebol itu Tinggalin Kalau Dilihat dari Bandar Detektornya Biasa saja Current Buy Ada Asing Buy Kalau dilihat Frekuensi Analiser Meningkat Volume Juga Meningkat Karena Repo Jadi Susah Kita Analisa Karena Samrepo Yang pakai Support Resisten Klasik Kalau Jombol Support Cut Loss Kalau Dia Tembus Resisten Bisa Di Hot Seperti itu Untuk SSMS Langsung Saja Kesam Selanjutnya Ada SIM Yang Ditutup Di Harga 422 Menguat 1.44% Kalau Dia Transaksi Asing Net Buy Kalau Dia Bokal Semarin Sim Ada Sedikit Distribusi Langsung Saja Ke Technical Sim Frekuensi Analisernya Meningkat Cuman Samenya Belum Kemana Kalau Dilihat Asing Juga Net Buy Bandar Detektor Nya Juga Small Akumulasi 420 Yaitu Bisa Jadi Support Minor Sebelum Ke 400 Kalau Mau Speck Buy Kalau Berminat Boleh Boleh Aja Jombol 416 Terus Top Loss Jadi 411 410 Jadi Seperti Itu Untuk Sim Kalaupun Mau Kasih Toleransi 400 Karena Risknya Juga Ya Gak Besar Cuman 6% Yaudah Bisa Strategi Lain Jebol 2 support Barakat Loss Sekitar 7% Boleh Targetnya Kemana Kalau Dilihat Resisten Terdekatnya 440 450 Seimbang Aja Risk Reward 1 Banding 1 Beda Beda Tipis Memang Lebih Besar Risknya Tapi Gak Masalah Kalau Nanti Tembus 440 450 Yaudah Siap Up Trend Ini Jadi Swing Low Untuk Harga 420 Asalkan Minggu Ini Dia Rebound Tembus 440 450 Targetnya 480 500 Itu Ya Menarik Harusnya Kalau Dia bisa Tembus 440 Minggu Ini Seperti Itu Untuk Sim Langsung Saja Kesam Terakhir Ada IPPE Yang Ditutup Terkoreksi 1,83% Harga 214 Kalau Dilihat Transaksi Asing Net Sell Kalau Dilihat Bokar Semarinya IPPE Di Akumulasi Langsung Saja Ke Teknik Teknik IPPE Udah 4 hari Koreksi Volume Biasa Dan Kalau Dilihat Note Foreign Buy Ada Akumulasi Dan Juga Frekuensi Analisernya Meningkat Dan Mungkinkah Ada Teknik Ribbon Kalau Dilihat Bandar Detektor Netral 210 Itu Bisa Jadi Support Minor Itu Aja Kalau Mau Main-Main Pendek Stop Loss Saja Kalau Jebol 210 200 Saja Perubahan Praksi Harga Pakai 200 Kalau Jebol Itu Ya Udah Tinggalin Seperti Itu Kalau Dia Koreksi Lagi Tunggu Aja Di 200 Tunggu Aja Nawar Lagi Dulu Kalau Dia Teknik Ribbon Atau Cicil Aja Kalau Minat Ini Kayaknya Bisa Ada Teknik Ribbon Cuman Harga Belinya Nanggung Cut Loss Mepet Di Bawah 210 Takut Ada Pantulan Di 200 Karena Perubahan Praksi Harga Ya Jaga Jaga Aja Dari Harga Sekarang Kalau Beli Di Harga Penutupan Itu Berarti Cut Loss Sekitar 10% Reward Seimbang Nggak Ya Harus Hitung Dulu Kita Lihat Kalau Dia Ke 250 Resisten Kuat 14% Stop Loss Sekitar 8% Risk Reward Masih Oke Yang Penting Siap Cut 1 Banding 1 230 Bisa Juga Masih Oke Untuk IPP Kalau Mau Menawar Lebih Rendah Ya Dekat 200 Belinya Cuman Dikasih Gak Kita Nggak Tahu Pokoknya Jumbo 200 Itu Pertimbangkan Stop Loss Kalau Mau Pakai Stop Loss Seperti Itu Cukup Sampai Di Sini Video Kali Ini Terima Kasih Untuk Bapak Ibu Dan Teman Yang Sudah Menonton Sampai Selesai Apabila Salah Borneo Trader Ini Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Buang Pertimbang Bapak Ibu Dalam Membeli Menyimpan Dan Menjual Saham Bisa Klik Tombol Subscribe Dan Nyalakan Loncong Notifikasi Ada Kritik Saran Ataupun Pertanyaan Bisa Langsung Tinggalkan Di Kolom Komentar Dan Bagi Bapak Ibu Dan Teman-teman Yang Baru Belajar Trading Masih Bingung Memilih Saham Bingung Membuat Trading Plan Bisa Join Trading Bersama Borneo Trader Nanti Dipilihkan Sam-sam Dan Dibuatkan Trading Plannya Beserta Chat Dan Free Konsultasi Portfolio Kalau Tertarik DM Instagram Borneo Trader Sampai Ketemu Tetap Semangat Dan Semoga Bisa Terus Cuan